Hai selamat datang kembali di channel aku hari ini aku mau ngomongin soal makeup my top 5 favorite go to lipstick basically karena sebetulnya lipstick aku itu walaupun banyak tapi warnanya itu-itu aja dan kebetulan 5 lipstick yang bakal aku sebutin nanti adalah lipstick-lipstick yang aku pilih basically mereka semua adalah warna-warna nude dan bener-bener I can rely on nggak peduli acaranya apa dan dandanya seperti apa karena aku tahu lipstick-lipstick ini apapun kondisinya warnanya akan terlihat bagus untuk sekarang ini aku nggak pakai lipstick jadi ini cuma lip balm lip balm aja lip balm susah tadi pagi kalau misalnya kalian tanya kenapa aku pakai lip balm dulu sebenarnya nggak ada alasannya setiap hari memang aku pakai lip balm di rumah dan itu ada di video morning skincare rutin aku jadi kalau kalian mau nonton kalian cek channel aku aja jadi sedikit cerita sebelum mulai dulu tuh aku bukan tipe orang yang suka makeup bukan orang yang suka skincare juga lipstick dulu bikin aku nggak nyaman di bibir entah kenapa seolah-olah kayak bibir aku tuh tebel dan jadi kayaknya mungkin belum ketemu warna yang cocok aja kali ya dulu tuh jadi kayak lipstick warna merah dipakein ke anak kecil tuh rasanya kayak eww I couldn't look at myself gitu jadinya aku benci banget sama lipstick tapi setelah bertahun-tahun kemudian akhirnya aku menemukan cinta sejati di lipstick karena let's be real aku tuh punya bibir yang cukup hitam dan aku nggak berusaha untuk apa ya bikin pink lah maksudnya kayak kalau misalnya sudah dari sana gelap ya ya sudah gitu jadi lipstick adalah sesuatu yang sangat amat penting dalam hidup aku kayak aku bisa keluar nggak ngalis aku bisa keluar nggak pakai foundation atau concealer mascara atau eyeliner tapi aku tuh susah banget untuk keluar rumah nggak pakai lip product maksudnya nggak pakai lipstick atau bahkan nggak pakai lip balm terasa susah banget karena sebetulnya produk itu yang bikin muka aku kelihatan lebih seger kelihatan berwarna jadi kayak kalau misalnya aku ngalis tuh orang tetap ngeliat muka aku kayak iya pucat aja gitu karena juga kan aku udah bilang tadi bibir aku gelap tapi kalau misalnya aku nggak pakai apa-apa cuma pakai lipstick aja itu aku gak rendandan gitu loh jadi di depan aku ini udah ada 5 lipstick yang bakal aku sebutin dan aku bakal mulai dari yang pertama itu yang aku nggak terlalu suka sampai ke yang paling terakhir tuh yang paling aku suka jadi dari nomor 5, 4, 3, 2, 1 gitu ya aku udah siapin cleansernya ini yang satu adalah cleansing water ini bukan micellar water ya ini cleansing water sama yang satu lagi adalah cleansing oil aku pakai dua ini memang paling bersihin karena salah satu dari lipstick ini ada yang susah banget dibersihin kalau pakai micellar water aja nggak bisa harus pakai oil based cleanser jadi i have this ready with me sebelumnya tuh aku belum pernah nge swatch lipstick sebanyak ini ya maksudnya kayak 5 sekaligus kemarin aku udah coba untuk nge swatch 3 lipstick aja dalam satu waktu dan rasanya tuh bibir aku rasanya mau copot so let's do this together di urutan kelima my favorite go to lipstick ada tadaaa ini implora, kelihatan nggak? ini implora ini yang shadenya nomor 02 Terracotta dia aplikatornya seperti ini kelihatan kan? aplikator standar aja kayak liquid lipstick pada umumnya yang bikin dia jadi my favorite go to lipstick adalah karena warnanya nggak se ngejreng di botol gitu ya kayak kelihatannya kan kayak mouth mouth terang gitu tapi sebetulnya nggak jadi kenapa si implora ini aku taruh di urutan paling terakhir adalah karena sebetulnya warna pun warnanya bagus dan dia juga murah dari segi harga dia juga terjangkau tapi dari formulanya aku sendiri sebenernya nggak terlalu suka karena dia emm berat sih nggak tapi ini tuh kering dan you can feel it crumbling setelah beberapa jam pemakaian dan dia juga sebetulnya lumayan transfer proof cuma kalau misalnya dia bawa makan biasanya akan buntur tapi kalau misalnya kalian cuma minum pakai sedotan, pakai gelas gitu dia nggak terlalu transfer selama kalian juga minumnya nggak terlalu berantakan gitu but at the end of the day dia akan hilang dan fadingnya tuh menurut aku nggak terlalu bagus jadi sebenernya aku suka dia karena harga dan kayaknya karena gampang dicari aja sih tapi untuk ukuran lipstick 20 ribu aku pikir dia cukup ya lumayan lah gitu maksudnya aku bisa sejajarin dia sama lip creamnya pixie dan pixie itu kayaknya lebih mahal daripada implora beberapa ribu gitu jadi that's why i choose implora oh iya implora ini juga hitungannya gampang dibersihin ya karena dia nggak perlu pakai oil based sensor dia cukup pakai muslar water biasa aja juga udah bisa so i'm gonna clean this using cleansing water kita masuk ke posisi keempat ada lipstick yang sebetulnya hampir sama dari kemasan sampai warnanya ukurannya pun hampir sama kayak si implora tadi jadi lipstick keempat adalah ini Maybelline Maybelline New York yang lip cream barunya nomor 11 yang made easy sebetulnya dari segi warna dia juga hampir sama kayak si implora bentar aku coba tunjukin keliatan kan hampir keliatan kalo sebetulnya mereka tuh warnanya hampir sama terus kalo dari segi aplikatornya juga sama aja kayak implora kayak standar do-food applicator kayak liquid lipstick pada umumnya walaupun mungkin di botol keliatannya sama kayak implora tapi begitu ditaruh di bibir warnanya cukup beda dia lebih gelap lagi kalo tadi implora lebih ke arah pink muda mau segitu kalo yang ini lebih jatuhnya lebih marun sedikit jadi lebih tua jadi bisa aku pake kalo misalnya ada keundangan atau acara-acara terus tentu gitu tapi pun dipake daily dia masih oke masih bikin kesan kayak aku dandan gitu gak yang jadi terus dia juga transfer proof oke sebenernya sedikit sih tapi ini karena kering banget gitu tapi kalo misalnya udah kering dia transfer proof alasan kenapa aku pujadiin dia sebagai my next good lipstick adalah karena pertama lagi-lagi dari segi harga dia murah kayaknya cuma 60 ribuan atau 59 ribu gitu untuk ketahanannya sendiri kayak hampir sama kayak implora sebetulnya kalo misalnya nanti udah dipake makan minum dan sampe yang mungkin diatas 6 jam gitu nanti bagian bawah dalam bibirku itu bakal mulai pudar terus bakal agak kering jadi crumbling gitu tapi gak separah implora karena kalo implora tuh mungkin dalam hitungan tajam mungkin juga udah crumbling dan biasanya juga pun kalo misalnya bibir kita lagi kering gitu implora tuh sebenernya gak cocok sih tapi kalo si Maybelline ini dia apa ya dari segi formula masih hijau lebih dari implora karena dia gak langsung bikin kering dan gak harus kita pake lip balm dulu sebelum pake si Maybelline ini walaupun dia transfer proof tapi dia gak susah untuk dibersihin jadi sekali lagi aku bakal bersihin pake cleansing water aja gak perlu pake cleansing oil masuk ke urutan ketiga lagi-lagi liquid lipstick jadi memang favorite aku tuh liquid lipstick dibandingin sama blood lipstick jadi di urutan ketiga itu ada tadaaa ini si Maybelline superstay matte ink kalian pasti udah tau semuanya sama liquid lipstick ini gila ini jagoan banget ini jagoan banget kalo misalnya kalian nyari liquid lipstick yang tahan banting aku gak boong aku gak boong dia setahan banting itu sampe waktu aku mau bersihin untuk pertama kalinya aku gak tau kalo ternyata dia gak bisa dibersihin pake misalnya water biasa dia harus dibersihkan pake oil based cleanser jadi aku langsung dan kebetulan waktu itu aku gak punya cleansing oil jadi aku langsung lari ke apa namanya ke Indomaret buat cari garnier yang oil in peace terus dari segi aplikator dia beda dari dua liquid lipstick sebelumnya kalo sebelumnya Implora dan Maybelline yang satunya itu itu kayak do-food applicator kalo yang ini lebih lancip dan aku pribadi lebih seneng sama aplikator seperti ini karena dia ujungnya kan lancip jadi bisa menggapai sampe ke sudut bibir jadi kalo buat ngebingkai dan nge-outline bibir itu jauh lebih gampang baunya tuh kayak orange mungkin karena dia warnanya orange kali ya aku lupa ngomong jadi ini tadi shadenya yang 135 biop troter dan seperti ini hasilnya aku waktu itu beli ini harganya 80 ribu aja di Watson karena lagi diskon dan kalo misalnya kalian belum pernah punya Maybelline Superstay Matte Ink dan kalian mikir berasa tepangga please cobain aku sering liat di twitter di base makeup dan skincare kayak gitu-gitu kayak mereka tuh selalu nanya kayak apa ya rekomendasi lipid lipstick atau lipstick yang tahan banting dipake makan minum apa aja gak bakal luntur jawabannya adalah Superstay Matte Ink itu gak akan kemana-mana kalo udah kering asli dia bahkan dibersihin aja tuh nge-iel banget aku sampe oh my god kalian harus kalian kalo misalnya punya Superstay Matte Ink kalian harus siap sama oil cleanser karena dia gak akan bergeming pake slur water biasa percaya deh kalo soal ketahanan dia juara banget aku gak boong aku sendiri awalnya tuh takut buat cobain internal Superstay ini karena kalo susah dibersihin kan aku jadi kayak gosok bibir itu jadi jadi lebih intens gitu kan aku takutnya malah bikin bibir aku jadi iritasi atau kering jadinya aku sebenernya awalnya kurang kurang tertarik sama produk ini cuman begitu aku cobain sendiri ternyata apa ya lipstick kayak gini tuh handy banget ketika aku lagi mau kondangan atau makan dan aku males bawa-bawa lipstick buat touch up karena the color is gonna stay on your lips for hours and it's not gonna move gitu alasan kenapa aku taro dia di nomor tiga adalah karena despite ketahanan dia yang bagus dan just look at the color balik lagi tadi seperti yang aku bilang aku tuh gak terlalu suka sama lipstick yang ngeyelan buat di hapus terus buat sebagian orang juga ini way to drying karena formulanya yang matte dan nempel banget di kulit jadinya kalo misalnya kalian punya bibir yang memang kering dari sananya I highly suggest you to layer it with lip balm sebelum pake liquid lipstick ini karena dia bakal bikin kering aku sendiri gak pernah apa yang merasa gak nyaman dengan lipstick ini karena memang sebelum pake lipstick itu aku biasanya scrubbing pake lip balm dulu tapi lip balm nya sih aku saranin jangan yang lip balm langsung basah gitu ya jadi maksudnya lip balm nya ditunggu kering dulu jadi baru ditimpa ini karena kalo misalnya ini di layer di atas lip balm yang basah aku juga aku pribadi gak merekomendasikannya karena dia bakal gak nyata gak sepigmented kalo misalnya bibirnya agak kering nah ini tuh kan aku bilang terlihat dia tahan lama dan transpropro gak ada warnanya kan di urutan kedua my favorite go to lipstick ada tadaaa kalian pasti kenal sama packagingnya yang bintang kayak gini ini adalah lipstick dari colourpop ini aku baru sadar ini kayak bald lipstick satu-satunya oke jadi kenapa aku suka sama colourpop adalah pertama dia formulanya sangat teramat powdery sebetulnya agak mengingatkan aku sama Maybelline powder maids tapi kalo misalnya kalian punya powder maids dan kalian sama gak pake aku yakin powder maids itu jadi kering gitu loh dan harus di swatch beberapa kali dulu supaya dia kering lagi nah kalo colourpop ini dia gak akan pernah kering di swatch itu tuh rasanya tuh melincir dengan mudah banget di bibir dia of course doesn't dry out your lips dan biasanya aku selalu kasih ini ke mama karena mama aku tipe kulitnya kan kering jadi bibirnya juga kering waktu itu sempet aku kira dia bakal agak sedikit drying makanya aku kasih lip balm guru sebelum pake ini tapi ternyata malah bikin jadi gak pigmented dan malah warnanya itu jadi luntur lebih cepet jadi memang dia lebih enak dipakai di bibir yang masih kering kayak gitu seperti yang bisa kalian lihat hasilnya di bibir itu gak matte jadi gak bakal bikin bibir kalian kering tapi kalo misalnya sudah lewat berjam-jam sudah dipake minum dipake makan biasanya dia akan crumble juga dan akan mulai dari dalam bibir dulu tapi look at the shine maka kenapa aku suka banget sama dia dan aku tarah di urutan kedua adalah karena dia bikin bibir aku keliatan sehat warnanya epic banget oh iya ini aku lupa lagi nama shadenya ini shadenya yang LA Lady aku beli ini seharga 125 ribuan kayaknya di Shopee untuk ukuran balut lipstick dengan packaging seperti ini dan dari brand luar aku pikir harga segitu juga masih cuma terbilang murah ya malah menurut aku ini kayak packagingnya Shopee karena warnanya gold gitu dan ada kayak embossed buntangnya gitu di bagian lipstick cupe banget kan formulanya sih ringan dan karena dia gak matte jadi ya dia akan transfer kemana-mana terus dia juga sebelah gak terlalu tahan lama karena once again about lipstick itu memang jarang ya ada yang lebih ada yang tahan lama gitu biasanya rata-rata kayak gitu itu harus formula liquid lipstick aku sih belum nemu yang bisa tahan lama dan color pop ini juga gak tahan lama cuman kalau misalnya dari segi kenyamanan aku sangat suka sama looks lipstick ini look at the color, it's beautiful dia juga bikin muka aku keliatan fresh gitu loh dan sangat bisa dipakai sehari-hari dia juga gak susah dibersihkan jadi aku bakal bersihin lagi pakai cleansing water aja gak usah pakai cleansing oil aduh sampe capek bibirku tuh nge-swatch banyak dan ngebersihin banyak so kita sudah sampai di nomor satu dan kalian penasaran gak? penasaran gak? jadi ini lipstick baru aku beli dan aku langsung jatuh cinta saat swatch pertama dan pemakaian pertama jadi di posisi nomor satu dari my top 5 favorite guru lipstick adalah tadaaa! ini L'Oreal Paris Rue Signature ini adalah keluaran terbarunya dari L'Oreal aku yang shade 116 saya explore aku udah sering liat shade ini tuh dibilang jadi nude nya banyak orang dan awalnya aku ragu gitu loh kalau dia bakal jadi nude yang bagus buat kulitku tapi ternyata begitu aku coba sendiri dia bagus banget you will know, bye! jadi dari segi aplikatornya dia hampir sama kayak Maybelline Superstay tapi jauh lebih pipih lagi kalau Maybelline itu juga tengahnya bolong nah kalau si L'Oreal Rue Signature ini gak bolong tapi sama-sama lancip ujungnya jadi bisa buat ngebingkai dan nge-outline bibir aku juga suka packaging tutupnya aja deh, kayak slick gitu kenapa aku taro si L'Oreal Rue Signature nya di urutan pertama adalah pertama karena formulanya formulanya tuh bagus banget dia itu kayak lip tint, watery watery, watery banget sangat amat ringan aku bahkan, aku kira dia bakal cut gitu loh kayak lip cream tapi ternyata begitu di swatch bibir rasanya ringan banget kayak air dia juga warnanya langsung nyatu sama bibir aku aku baru kali ini nemu shade yang MLBB alias My Lips But Better kalau ngeliat dari segi harganya mungkin emang dia kurang bersahabat ya, maksudnya dia ada di antara mahal sama gak mahal jadi satu lipstick ini harganya 150 ribu aku belinya di Watson dan shade Eye Explore ini sebenernya termasuk aku jadi kalau misalnya kalian mencer belilah ketika kalian mencer maksudnya ketika ada stocknya karena dia stocknya sering abis dia rasanya bener-bener kayak gak pake lipstick atau gak aduh aku cinta banget sama formulanya formulanya bagus, pigmentasinya oke mungkin gak sepigmented lip cream tapi at least warnanya tuh ada dan kalau misalnya mau lebih tebal lagi juga bisa di layer mungkin it lah kenapa teksturnya tuh ringan karena kalau misalnya pigmentasinya kurang di layer pun gak masalah gitu itu maksudnya gak akan bikin bibir kerasa berat gitu rasanya kayak air persis, ringan banget kalau misalnya kalian gak suka pakai lipstick yang bikin kalian ngerasa pakai lipstick dan this one right here is just lovely for you shadenya juga banyak kalian bisa pilih sendiri aku gak tau ada berapa nude shade disana tapi kalau misalnya kalian kulitnya sel matang atau misalnya kulit kalian dekat sama kulit aku gitu kalian bisa tanya foundation dan shade konsular aku apa kalian wajib banget coba ini buat aku ini bener-bener shade MLBB yang bagus banget dan finishnya juga gak terlalu matte jadi masih ada shine nya kalau misalnya aku liat kesana atau liat kesana kalian bisa lihat ada kayak ada shine nya gitu jadi lipstick ini masih reflect cahaya gitu bagus banget jadi itu semua 5 lipstick yang lagi aku seneng banget pakai semuanya bakal aku taruh lagi di description box terus kalau misalnya kalian punya rekomendasi lipstick yang menurut kalian worth it but to mention baik dari segi formula, dari segi pigmentasi, warna atau mungkin sebenar packagingnya bagus, lucu dan bikin oh kalian pengen punya aja please share di kolom komentar bakal aku baca thank you for watching and see you on another video bye 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 aku minta maaf kalo misalnya aku gini-gini terus karena sebutlah aku di belakang Gordon dan mereka itu ngambilin rambut aku so it doesn't look very pleasant jadi dari dia juga gak susah dia juga gak susah percaya atau enggak aku tuh belum nanti dan ini jam berapa jam? jam terima kasih terima kasih terima kasih